Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beya dan Cukai Tipe Madia Pabian C. Madiun telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal yang telah mendapat penetapan sebagai barang milik negara. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Kegiatan pemusnahan tersebut dilakukan di halaman kantor beya cukai Madiun pada selasa 27 Juni 2023. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan kantor wilayah Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tipe A1 Madiun Selain itu juga hadir dalam acara tersebut yaitu Kepala Satuan Polisi Pemung Peraja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun Kepala Satuan Polisi Pemung Peraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun Kepala Satuan Polisi Pemung Peraja Kabupaten Ngawi Kepala Satuan Polisi Pemung Peraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Kepala Satuan Polisi Pemung Peraja Kabupaten Ponorogo Kepala Satuan Polisi Pemung Peraja Kabupaten Pacitan dan beberapa tamu undangan Kepala Kantor Beya Cukai Madiun Iwan Hermawan Esa LLM menyampaikan bahwa BKC ilegal tersebut merupakan hasil dari 61 penindakan yang dilakukan Kantor Beya dan Cukai Madiun selama periode Oktober 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 yakni berupa 1.663.960 batang rokok jenis SKM 3.136 batang rokok jenis SKT 11.400 batang rokok jenis SPM 900 gram tembakau iris dan 43,5 liter MMEA dengan perkiraan nilai barang senilai 2.069.987.580 rupiah dengan total nilai kerugian negara mencapai 1.442.300.703 rupiah Memperhatikan tingginya transaksi elektronik di era digital sekarang ini lanjut Iwan Hermawan mengingat juga luas dan strategisnya wilayah kerja Kantor Beya dan Cukai Madiun yang meliputi Ex Madiun Raya yang terdiri dari 6 daerah tingkat 2 yaitu Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponerogo, dan Kabupaten Pacitan serta merupakan jalur lintas antarprovinsi yang berpotensi sebagai jalur distribusi BKC ilegal sebagai upaya menekan angka peredaran rokok ilegal Kantor Beya dan Cukai Madiun saat ini melakukan sinergi dengan Satuan Polisi Pemumperaja di Ex Madiun Raya untuk melakukan pengawasan terhadap barang kena Cukai ilegal antara lain dengan melakukan pengumpulan informasi dan operasi pemberantasan dalam rangka pemanfaatan DBH-JHT bidang penegakan hukum tahun 2023 Dan Cukai hasil tembakau berupa rokok baik itu ada sigaret keretek tangan ada sigaret keretek mesin ada sigaret putih ada juga yang tembakau iris dan ada sedikit sekitar 43 liter minuman mengandungan jelakohol Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan pengumpulan ini sebetulnya kelanjutan dari upaya pemberantasan rokok ilegal dan penegakan hukum di bidang Cukai secara umumnya dan kami di Kantor Beya Cukai Madiun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pemerintah daerah Kabupaten Kota di wilayah Majun Raya khususnya yang diwakili oleh teman-teman dari Satpol PP yang selama ini sangat amat memberikan sinergi dan kolaborasi yang positif pada kami di Kantor Beya Cukai Madiun dalam pemberantasan rokok ilegal baik itu secara khusus dalam operasi rokok ilegal maupun secara hampir kelanjutan di waktu-waktu dalam tahun yang berjalan dan ini merupakan juga pelaksanaan dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagai amanat dari Undang-Undang Cukai khususnya di Pasal 66A mengingat Kantor Majun Majun ini kan wilayahnya wilayah Majun Raya ini kan satu, kita merupakan wilayah perlintasan distribusi jadi kebanyakan ini perlintasan yang kita lakukan tegahan ini hasil perlindakan satu, di hub-hubnya jasa titipan yang dikirim melalui FIDC-kiriman tersebut yang mereka memperlindakan secara online kemudian juga ada yang diangkutan penumpang maupun mereka melintas di jalan tol Trans Jawa jadi ini kerugian ini maksudnya adalah nilai cukai yang harusnya apabila ini adalah resmi itu yang dibayar gitu sementara karena ini adalah barang kenal cukai yang tadi kita dapat di jasa titipan kemudian tidak diketahui apa apa namanya pemiliknya kita pakai proses tadi ini pakai proses namanya barang dikuasai negara kemudian menjadi barang milik negara dan itu peruntukannya sudah diatur dalam ketentuan adalah dimusnahkan jadi pakai proses penyelesaian barang milik negara dari ini kita dihubungkan kantor pelayanan Bia Jogamadun dalam rangka pemusnahan barang kenal cukai barang yang berubah rokok dan ada sedikit etil alkohol jadi dalam kegiatan ini memang bergerak sama dengan Satpol PP Kabupaten Pondoroko dalam rangka pemusnahan dari hasil laporan tadi bahwa kita sudah melakukan 8 kali operasi di Kabupaten Pondoroko dan di kabung dengan dari Kabupaten Majun Raya dalam rangka itu sehingga tentunya kita selalu dalam rangka pendekaan hukum terus melaksanakan sosialisasi terus melaksanakan kegiatan secara preventif dengan media publikasi dengan media dan sebagainya kemudian juga bergerak sama dengan Bia Jukai untuk melaksanakan kegiatan operasi bersama dan itu sudah kita lakukan di Kabupaten Pondoroko sudah 8 kali sehingga alhamdulillah hari ini barang kenal cukai itu hari dimusahkan oleh kantor pelayanan Bia Doki Madiun dari Madiun Anang Sastro JKTV melaporkan